Kecelakaan beruntun terjadi di atas jembatan Ampera, Palembang. Mobil Pajero Sport menghantam satu minibus dan dua sepeda motor. Satu pengendara motor tak sadarkan diri akibat luka parah di kepala. Seperti inilah suasana lokasi kejadian kecelakaan beruntun di jembatan Ampera selasa pagi. Sebuah mobil Pajero Sport bernopol BG1917PY yang dikendarai Rudi Darmawan menghantam dua sepeda motor dan satu minibus. Dari kecelakaan ini, seorang pengendara motor bernama Imron berusia 37 tahun tidak sadarkan diri setelah mengalami luka di kepala, kaki dan tangan mengalami patah tulang. Kejadian bermula saat mobil Pajero Sport warna hitam mencoba mendalui kendaraan di depannya dari arah ilir ke hulu Palembang. Dengan kecepatan tinggi, mobil mencoba menyelip kendaraan di depan. Tanpa disadari, ternyata mobil yang dikendarai Rudi Darmawan oleng dan menghantam mobil minibus dan dua sepeda motor dari arah yang berlawanan. Sedangkan untuk mobil Pajero Sport yang dikendarai Rudi Darmawan menabrak pagar pembatas jembatan Ampera. Satuan lalu lintas Polres Sabes Palembang yang mengetahui kejadian langsung turun untuk melancarkan arus lalu lintas yang padat di atas jembatan Ampera. Makan nganan. Aku ngelak sedikit. Kalau nggak ngelak sedikit, habis aku. Tadi ngebut mobilnya? Eh? Ngebut mobilnya dia? Standar lah Pak. Standar lah jalan itu. Dia nggak lagi nganan langsung? Dia tuh nganan langsung. Nganan langsung? Iya. Tadi nabrak apa pemotor dia Pak? Posisi sama aku tuh aku dulu Pak. Baru di belakang, nggak tahu. Kan di sini ada rekeman CCTV nanti tidak sepatu. Oh ada dua motor tadi? Dua motor ditabrak Pak? Iya. Aku dulu yang ditabrak. Oh Bapak juga dulu yang ditabrak. Yang dulu kalau yang motor ini nggak tahu. Berarti Pak ada-ada ada kokpan Pak tadi? Kokpan ada itu motor tadi. Motor tadi ya? Pengendara sepeda motor yang sekarat dan tak sadarkan diri langsung dievakuasi ke rumah sakit Muhammadiyah untuk dilakukan perawatan. Untuk kepentingan pemeriksaan polisi, kendaraan yang mengalami kecelakaan beruntun di atas jembatan ampera langsung diamankan ke unit lakalantas Polrestabes, Palembang. Dari Palembang Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan.